Intro Pola makan sehat ala Rasulullah Itu adalah topik tosia kita pada pagi hari ini Masih bersama saya Dr. Agus Ramadi Dok tadi sudah dijelaskan kan sebenarnya Rasulullah SAW sendiri itu menerapkan Bagaimana pola makan sehat Dan harusnya dan baiknya kita mengikuti Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebelum saya mengizinkan untuk melanjutkan Tausianya saya ajak dulu nih Teman hati dan juga dokter untuk menyimak Sebuah artikel berikut ini Begini diet ala Rasul untuk menghindari Sakit dan jaga tubuh Tetap sehat Sebagai umat muslim kita bisa menerapkan Pola makan atau diet ala Rasulullah Sebagai berikut nih teman hati Memakan buah lebih dahulu sebelum makan berat Makan menggunakan tiga jari Kemudian makan dengan duduk tegak dan mengunyah perlahan Rasulullah SAW melarang kita untuk makan berlebihan dan sambil berbincang Kemudian Rasulullah juga melarang keras kebiasaan tidur setelah makan yang berpotensi untuk mendatangkan penyakit Kita juga diingatkan untuk tidak mengonsumsi makanan ataupun minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin Dan minum dengan cara tiga kali tegukan kemudian bernafas Wah ini tata cara, semua tata cara makanan Rasulullah SAW ini juga bisa kita terapkan dan tentunya memuniki manfaat dan kesehatan bagi kita ya? Betul, betul, tadi yang terakhir menarik Jadi memang ada hadis tuh, dilarang meniup makanan dan minuman Ya, betul Itu dilarang tuh meniup makanan dan minuman Makanya kenapa dilarang makan yang terlalu panas atau yang terlalu dingin Jadi tidak terlalu berat buat tubuh Jadi maka itu kenapa makanan itu dilarang ditiup Ini baru hipotesa sekali lagi Karena ketika makanan panas itu kan ada uap ya H2O gitu kan Kemudian kita mengeluarkan tiupan itu kan CO2 Ya kan, CO2, H2O dengan suhu yang tinggi dikhawatirkan Ini baru hipotesa saja ya Akan membentuk H2CO3 Ya, itu merupakan asam karbonat Kemudian ngendap lagi ke makanan dan masuk ke dalam tubuh Nah itu bisa berdampak buruk kepada tubuh Maka itu dilarang sekali meniup makanan dan minuman Walaupun ini masih ranah hipotesa Itu juga jadi salah satu yang rame tuh diperbincangkan Kok gak boleh niup tuh minumannya Iya, betul Termasuk tadi juga artikel tadi Dilarang habis makan tidur Oh, itu bahaya banget Karena biasanya Biasanya itu orang kalau udah kenyang Emangnya tidur aja deh Nah ini berdampak buruk Karena ketika orang tidur Maka metabolisme melambat semuanya Termasuk gerak usus pun jadi melambat Nah, sedangkan kita habis makan Makan itu kan harus diolah oleh pencernaan kita Tiba-tiba kita tidur Geraknya melambat Kira-kira gimana? Makanan menjadi tidak sempurna dalam prosesnya Proses pengolahan dalam tubuhnya tidak sempurna ya? Betul, dampaknya makanan terlalu lama nih di dalam usus kita Akibatnya dikhawatirkan Dihawatirkan ada bakteri-bakteri yang memfermentasikan Anak itu terlalu lama Akhirnya menghasilkan beberapa jad yang merusak dalam tubuh kita Di antaranya adalah golongan skatol, indol, nitrit Itu ternyata sangat toksik sekali buat hati Maka itu ada hadis yang berbunyi Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat Serta jangan tidur setelah makan Karena hatimu akan menjadi keras Menurut versi saya sebagai seorang medis Hati keras ini boleh jadi memang organ hatinya Berdampak buruk Hatinya jadi masalah tadi Dengan adanya jad-jad yang dihasilkan oleh bakteri tadi Skatol, indol, nitrit Nah hal-hal itulah Maka itu kenapa dilarang Habis makan kemudian tidur Wah ini peringatan besar nih Buat saya pribadi Dan mungkin teman hati Habis makan tuh kenyang tuh Bawaannya selalu nganteng Dan enak banget tuh kalau tidur Jadi jangan sampai tidur ya Jadi bisa tidak kalau habis makan tuh Kayak kita gerak-gerak dikit Maka itu tadi hadis tadi bilangnya apa? Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat Zikir dan sholat Sholat merupakan gerakan tubuh Gerak-gerak lingan itu juga boleh Olahraga atau misalnya aktivitas Intinya sih jangan langsung tidur Lakukan aktivitas Nah tuh jangan langsung tidur Habis makan dan kenyang Terus yang tadi artikel itu juga menarik Makan buah sebelum makan berat Iya Itu dari segi ilmiahnya itu seperti apa? Jadi gini Buah itu kan proses penyerapannya itu kan Butuh waktu yang singkat Dalam waktu 20 menit 30 menit sudah terserap Kalau dia dicampur dengan makanan Maka penyerapannya akan lebih lambat Maka itu sebaiknya makan buah itu Memang sebelum makan berat Itu yang paling bagus Penyerapannya lebih cepat Nah nanti kalau udah makan ayam Makan daging macam-macam Tercampur jadi penyerapannya jadi terhambat Maka itu sebaiknya buah dilakukan sebelum makan Tapi kebiasaan ini sangat sulit di Indonesia Iya betul Karena buah itu kan masuk dalam bagian hidangan penutup Penutup Iya hidangan pembukanya itu yang lain Iya bener Sekarang dibalik Hidangan pembukanya adalah dari buah Kemudian makan yang berat Itu jauh lebih bagus Untuk pencernaan kita ya Betul Penyerapannya juga lebih efektif Berarti tidak hanya ini merupakan Anjuran dari Rasulullah yang harus kita ikuti Tapi memang dari segi keilmuan juga Baiknya makan buah terlebih dahulu Iya betul Kemudian ini dok terkait dengan jenis makanan yang kita makan Kalau kita lihat itu kan kurma itu kan salah satu yang juga dianjurkan ya Betul Nah untuk konsumsi kurmanya sendiri dalam pola hidup sehat itu seperti apa? Iya jadi banyak makanan yang direkomendasikan loh Rasulullah Salah satunya kurma Betul Dalam hadis itu disunahkan makan kurma tujuh butir setiap pagi Maka akan tercegah dari racun dan sihir Tujuh butir setiap pagi Ya dalam berapa hadis itu disebutkan kurma ajwa Maka itu disunahkan itu Ternyata kurma manfaatnya luar biasa Selain kurma apa lagi? Minyak jaitun Minyak jaitun itu juga luar biasa Iya itu porkon yang diberkahi Manfaatnya adalah bisa salah satunya adalah meningkatkan HDL gitu ya Atau kolesterol baik gitu ya Bagus sekali untuk orang-orang yang butuh lemak-lemak baik Misalnya dengan minyak jaitun Kemudian madu Nah ini lupa ini Jadi ada kurma, ada minyak jaitun, ada madu Nah daripada pakai mohon maaf misalnya gula-gula sintetik Kenapa nggak kita pakai yang alami Bahkan ada hadis yang bicara gunakanlah kalian selalu dua macam obat Al-Quran dan madu Masya Allah Nah berarti ada aspek ikhtiar rohaninya Ihtiar jasmaninya Nah salah satunya dengan madu tadi Madu itu luar biasa sumber glukosanya Antibiotik alamiahnya Enzim-enzimnya semua bermanfaat buat tubuh Bahkan banyak penelitian madu itu sangat-sangat luar biasa dalam dunia kedokteran Bahkan luka pasca operasi itu bagus sekali dengan menggunakan madu Orang yang sakit biari Bahkan ada satu kisah Dimana seorang sahabat datang menemui Rasulullah Ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit perut Ya Rasulullah Apa jawab Rasulullah? Minumi madu Minum madu Main sakit ya Rasulullah Minumi madu Kata Rasulullah lagi Main sakit ya Rasulullah Minumi madu lagi Perut saudaramu itu yang salah Minumin madu lagi Kemudian diminum madu Dan akhirnya sembuh Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Kalau sakit perut Madu itu solusinya Ya kalau kita kan enggak nih Ini jangan-jangan madunya yang salah nih Kalau Rasul bilangnya apa? Perutnya yang salah Jangan-jangan ada yang masalah itu di perutnya Atau mungkin tidak tepat penggunaannya Nah itulah gambaran sedikit Bahwa banyak sekali makanan-makanan yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Rasul juga makan daging juga loh ya Bukan berarti tidak makan daging Ya kan tubuh Rasul kan idea Rasul juga minum susu Ya susu kambing Susu sapi gitu kan Rasul juga makan gandum gitu ya Artinya Rasulullah itu menerapkan konsep gizi yang seimbang Makanya kalau pengen ngikutin pola makan Rasul Ada ikutin ada contoh Rasul Rasul itu juga kadang-kadang bikin food balancing Food balancing itu artinya misalnya gini Habis makan kurma Makanlah semangka misalnya Itu kan ada balancingnya Mungkin kurma bersifat panas Semangka bersifat dingin Atau kurma dengan timun Dalam sebeberapa jurnal hadis itu Mengatakan bahwa ketika Aisyah pengen gemuk gitu ya Perintahnya apa? Makan kurma dan timun Wah Misalnya begitu Kalau pengen kurus? Kalau pengen kurus Olahraga Oke betul Dan pola hidup Perhatikan pola makannya juga Nanti jangan berlebihan Nah itu dia jangan berlebihan itu Masya Allah Terima kasih